Intro Anda masih bersama kami di Indonesia Malam TVRI Dan beralih ke informasi selanjutnya Presiden Joko Widodo sore tadi melantik Kepala Badan Koordinasi Penalaman Modal BKPM Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI dan Komisi Aparatur Sipil Negara ASN di Istana Negara Presiden Joko Widodo hari ini melantik sejumlah pejabat negara yaitu Kepala Badan Koordinasi Penalaman Modal BKPM Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI dan Komisi Aparatur Sipil Negara ASN Pelantikan ini dilakukan usai Presiden melakukan kunjungan kerja ke empat provinsi yaitu Banten, Lampung, Bengkulu, dan Riau Presiden melantik Franky Sabarani menjadi Kepala BKPM Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI dan tujuh anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Tujuh Komisi ASN telah diangkat sebelumnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Namun baru dilantik bersama dengan pelantikan Kepala BKPM dan BNP2TKI Ketujuh anggota Komisi ASN itu yaitu Sofian Effendi sebagai Ketua Merangkap Anggota Irham Dilmi sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota Waluyo, Imades Wandi, Nuraida Moksen, Tasdik Kinanto, dan Priyono Cipto Herianto sebagai anggota Arya Danu, Fani Utiani, TVRI melaporkan